Banjir akibat peluapnya Arsungai Batanghari membuat warga tiga desa yakni Desa Dusun Mudo, Desa Rukam, dan Desa Soekumbung Kabupaten Morejambi masih kesulitan untuk keluar dan masuk desa. Saat ini kondisi di Desa Dusun Mudo ada ratusan rumah warga dalam terendam banjir dan tak kunjung surut. Kepala Desa Dusun Mudo, Hibni, mengatakan sudah lama warganya menderita dan terisolir dari wilayah lain dan warga juga bersusah payah jika keluar untuk beraktivitas. Tak hanya rumah dan jalan yang rusak diterjang banjir, namun puluhan hektare lahan pertanian dan perkebunan juga ikut rendam. Sudah dua bulan lebih, ini masyarakat Desa Dusun Mudo sudah dilanda banjir. Hal ini sangat menyulitkan bagi perekonomian masyarakat, dikarenakan jalan akses dari Kabupaten Kota menuju Desa Dusun Mudo, Sekumbung, dan Rukam itu sudah putus total lebih kurang sudah dua bulan lebih. Jadi masyarakat kami sangat kesulitan untuk perekonomian, dikarenakan jalan tersebut abrasi dan juga terendam banjir. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada pihak terkait Pemkap Kabupaten Moro Jambi dan tersusus kepada BPPD Provinsi Jambi untuk dapatlah kiranya membantu kami dalam menangani bencana banjir ini. Sementara itu, PJ Bupati Moro Jambi, Bahyuni Diliansyah mengatakan, untuk membantu warga terdampak banjir susulan ini, pihaknya akan segera memberikan bantuan pangan, serta perbaikan jalan kepada warga terdampak banjir di tiga desa di Kecamatan Taman Rajo. Saya minta nanti KDC.com.info hubungi KDC.com.info, turunkan tim dulu. Jadi kita berbicara pakai datang. Oke? Oke. Nanti itu baru saya ambil detangan. Untuk bantuan pakai sepakau, ini kan banjir yang ketiga, Pak, Melana Moro Jambi. Karena begini, menurut prediksi BMKG, bahwa hujan itu untuk periode ini hari semakin sedikit, volume-nya semakin berkurang. Dampak yang hari ini terjadi banjir adalah kiriman dari kerinci, tebo, bunga yang arahnya ada di Moro Jambi. Saya akan minta kepada kepala BPKD, sekaligus kepala BPPD untuk turun ke lapangan. Kalau memang masyarakat membutuhkan, kita bantukan. Stok masyarakat. Oke? Yasseri Nurhadi, Jambi TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.